Jangan-jangan kau ragukan hati Men sekretaris-sekretaris aja Satu, gue gak butuh sekretaris Dua, kalau gue butuh sekretaris, gue gak mau elu Kamu mungkin gak mau aku jadi sekretaris kamu Tapi, Om Surya mau sekali aku jadi sekretaris kamu Karena aku dipaksa ya jadinya Mau gak mau, cek aku terima Oke, mulai sekarang Kamu harus kasih tau semua jadwal kamu ke aku Karena ingat, sekarang ini aku sekretaris kamu Tau gak sih, Kayce, ini ruangan aku ya Kalau ngeliat kamu, mendingan aku pergi, tau gak? Padahal ini ruangan aku Mama ngapain? Mama, banyak bersih-bersih rumah Kayaknya semuanya kotor, jorok Apalagi di dapur Mama kan lagi sakit sekarang Bila aku aja yang bersih-bersih Gak usah, jangan Emangnya kamu bisa kerja Kamu kan gak pernah kerja Tapi kan aku juga harus belajar, Ma Jangan deh Mama, aku ini sekarang udah jadi istrinya Rehan Dan aku menantunya Mama Jadi Mama gak perlu merasa gak enak lagi sama aku Ya udah, kalau gitu Terima kasih ya, Orel Permisi, Pak Maaf, gengok Aku mau nanya, Pak Papa nyuruh Kesia aja di sekretaris aku, Pak Aku gak butuh sekretaris, Pak Itu kan dulu, Val Tapi Papa rasa sekarang kamu butuh Oke, kalau misalnya menurut Papa aku butuh Aku juga gak mau dia, Pak Papa tau sendirikan, Pak Kesia kayak gimana? Kesia itu orang yang tepat buat kamu Dia sangat ngerti kamu Dia juga baik Hah? Baik gimana, Pak? Jauh lebih baik dari Melati Istri yang ningetin kamu Apa? Dit Aku tau kamu cinta banget sama Melati Tapi bukan berarti kamu harus ngasih tau Semua informasi tentang proyek kamu, kan? Maksud kamu itu apa, sih? Bisa aja kan dia Ngebocorin rahasia kamu Aku kenapa, Syah? Kamu lagi ngomongin aku, ya? Iya, Mel Tadi aku nanya keadaan kamu sama Syahva Gimana hasil pemeriksaan, Dokter? Jangan sampai Melati ngasih tau Adit kalau dihamil Kata Dokter Aku gak apa-apa kok Cuman kecapean aja Butuh istirahat Syukur deh Yaudah, kalau gitu aku balik ke ruangan aku, ya? Oke, oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Oma, Mama Aurel Oma kangen banget sama kamu, sayang Makanya Oma sengaja mampir ke sini Sama Mama Anggi Aurel Kok muka kamu pucat? Kamu sakit? Kenapa kok muka kamu kusut banget? Udah kayak benang Tangan kamu kotor Muka kamu cemong-cemong Kamu abis ngapain, sih, sayang? Aku abis beresin dapur Kamu bersihin dapur Seumur-umur kamu kan gak pernah kerja Apalagi beresin dapur Apalagi beresin dapur Ini pasti perintah mertua kamu, ya? Mana sekarang beresin dapur Ini pasti kamu, ya? Yang nyuruh cucu saya kerja Emang kamu itu siapa? Berani-beraninya nyuruh cucu saya Ibu Udah jangan marah-marah Saya ini mertuanya Aurel Dan Aurel tinggal di rumah saya Apapun yang dia lakukan di rumah ini Gak ada sangkut pautnya Doang sama Ibu Lili Saya tahu Ini rumah kamu Siapa juga yang bilang Ini rumah presiden Tapi jangan mentang-mentang dong Cucu saya numpang di sini Terus kamu mau berlakukan Seenaknya aja Kamu tuh mertua sadis, tau Tolong ya Jaga ucapan Ibu Lili, ya Suka-suka saya Mulut-mulut saya Mama, jangan marahin Mama Dewi Dia gak maksa aku Kosonglah sekali dia gak maksa aku Aku yang mau beresin sendiri Mama Dewi sama sekali gak salah, Oma Gak denger sendiri kan ucapan Aurel Kamu bener, El Gak bohong sama Oma Tante gak mau hidup susah Tante gak bisa hidup miskin, Safa Gak bisa Makanya Tante harus cari cara Supaya Aditya tetap berpihak sama Tante Biar semuanya gak sia-sia Jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hati Malati Kamu makan siang bareng aku ya Aku udah beset tempat di restoran Bintang Gak usah, Dit Aku masih banyak banget kerjaan Kamu tau sendiri kan Kalau kerjaan aku banyak banget yang belum diselesain Udah lah Mel Itu kan bisa ditunda Kalau bro kamu bawa pulang aja ke rumah kerjaan itu Kamu ikut aku ya Dit, aku Udah lah Mel Aku gak mau denger alasan apapun dari kamu Pokoknya kamu harus ikut Ya udah Aku ke Thailand sebentar ya Oke Halo, Sayang Halo, Sayang Mam baleng lu Mam baleng yuk Mam baleng yuk Mau gak? Eh, ke ini Yang tempat biasa aja Bintang Mau gak? Gak bisa, Sayang Aditya tuh juga ngajakin aku makan siang Tapi aku udah nolak Tapi tetep aja dia maksa aku Mana dia ngajak restoran Bintang juga lagi Ah, di HP Gak ada Enak aja Itu orang lama-lama aku jitak juga ya Kamu pikir aku enggak apa Tapi inget loh Aku lagi hamil Kamu gak boleh menci dia Nanti bisa nama lagi Yaudah, sekarang gini deh, Sayang ya Kamu datang Hagiya berdua sama dia Tapi ntar makan siang Bakalan sama aku, oke? Aku yakin kamu pasti punya rencana lagi ya Ya, intinya sih Aku akan makan siang sama kamu sayang Itu aja yang kamu perlu tau Selebihnya kamu perlu tau Mel? Iya, iya, sebentar lagi Saya udah dulu ya Dia udah mengelakut Yang gila tuh orangnya Atau malu gitu Orat malunya mana tuh orangnya? Tanta Eh, Sava Tanta Kayaknya kita udah lama deh gak ngobrol bareng Kamu kan sekarang udah sibuk kerja, Sava Jadi Tanta maklum Kalau kamu tuh gak ada waktu Buat ngobrol-ngobrol sama Tante Iya sih Tapi banyak banget yang pengen aku ceritain sama Tante Termasuk masalah melati Melati? Emangnya melati kenapa? Akhir-akhir ini aku sering ngeliat Melati muntah-muntah gitu deh Tante Terus Kayaknya dia jadi gampang capek Kalau itu sih Kayaknya masuk angin biasa, Sava Ya tau lah Melati kalau capek kan kayak gitu Tante gak usah bohong sama aku Melati hamil kan Tante? Kamu tau dari mana, Sava? Ah, aku kan juga pernah hamil Jadi aku bisa tau dari gelagatnya Melati Kenapa sih Tante gak mau cerita sama aku? Padahal selama ini aku udah berusaha banget Bisa jadi bagian dari keluarga ini Tapi kayaknya Tante tetep gak mau cerita sama aku Emangnya kenapa sih Tante? Tante gak percaya ya sama aku? Atau aku emang gak dianggap lagi disini? Bukannya gitu, Sava Tante cuma gak pengen orang lain tuh tau tentang Melati Apalagi keluarganya Pak Surya Tante gak usah khawatir Aku gak bakalan cerita sama siapapun Dan Tante juga harus hati-hati Jangan sampai Aditya tau tentang masalah ini Tante bayangin aja Dia semuanya gak sia-sia Dia semuanya gak sia-sia Iya Sava Kalian lagi ngapain sih berdua? Repot amat kayaknya Ini bu, saya lagi bantuin Aurel beres-beres Kamu nih gimana sih Bu Dewi? Punya rumah kok yang ngeberesin cucu saya sama mantu saya Lah, saya sama sekali gak seru jeng Anggi kok Iya Bu Saya yang mau bantuin Aurel Anggi Kamu itu bantuin Aurel Karena punya mertua nih Aurel males Ya kan? Pura-pura tidur Pura-pura sakit Oma Jangan marahin Mama Dewi Dia beneran sakit Dia gak pura-pura Oma Lagipula dia juga gak nyuruh aku Kok aku yang mau bersih-bersih sendiri? Alah Aurel udah lah Kamu gak usah belain dia Oma ini udah lebih tua dari kamu Aurel Oma tau tipe-tipe mertua ya kayak begini nih Pemales Udah-udah-udah Terserah Bu Lili mau ngomong apa Tapi tolong jangan ribut-ribut Aurel Kalau besok lusa dia tuh nyuruh kamu kerjanya begini lagi Bilang sama Oma Oma gak terima kamu diperlakukan seperti ini, ngerti? Ini saya pahamin Wakil Direktur PT Permata Dan saya ingin melakukan pembijaran ulang mengenai masalah kerjasama kita